Salve, salam, salam sejahtera untuk anda sekalian dimana saja anda berada, terutama adik-adik remaja katolik di seluruh penjuru Indonesia. Senang sekali saya, Yohanes Subiarto, dapat menjumpai anda dalam keadaan sehat. Salam dari Labuan Bajo. Salam dari Labuan Bajo, adik-adik ada situasi dimana seseorang mengeluh tentang dirinya sendiri, terkait dengan penampilannya, keadaan fisiknya, inilah yang membuat kita menderita karena kita sering tidak menerima diri apa adanya kita. Saya ingin mengangkat topik tentang bersahabatlah dengan diri anda sendiri. Bersahabat dengan diri sendiri bukanlah sikap ingat diri, bukan pula menonjolkan ego anda. Bagaimana kita dapat bersahabat dengan sesama berkaitan dengan bagaimana kita bersahabat dengan diri kita sendiri. Cara anda memperlakukan diri sendiri terungkap dalam cara anda memperlakukan orang lain. Ada yang bingung dengan bagaimana bersahabat dengan diri sendiri. Atau setidaknya mereka membatasi cara bersahabat dengan diri sendiri hanya dengan memberikan kebahagiaan berupa hadiah materi kepada diri sendiri atau merawat keindahan, ketampanan, atau kecantikan tubuh mereka. Jika anda benar-benar ingin menghormati diri sendiri, anda harus menerima diri sendiri apa adanya dan berusaha menjadi seseorang yang anda inginkan. Melepaskan ego anda, melepaskan kekeluhan, melepaskan kekhawatiran, atau apapun yang mengganggu anda, terutama yang berasal dari pikiran dan ego anda. Menghargai diri sendiri bukan berarti kehidupan anda berpusat pada diri sendiri. Namun cukup banyak orang bertanya-tanya bagaimana sih caranya bersahabat dengan diri saya sendiri. Ada enam hal yang saya akan kemukakan di sini. Yang pertama, kenali diri anda. Pola pikir kita harus dibenahi terlebih dahulu. Semakin mampu anda memahami diri sendiri, semakin mampu anda melihat dan menghargai betapa uniknya diri anda. Dan anda juga akan makin menghormati diri sendiri. Amati cara pikiran anda bekerja. Tetapi jangan teridentifikasi dengan pikiran itu. Karena anda jauh lebih besar dari pikiran anda. Amati saja. Jangan mengikuti obrolan atau ocehan yang datang, seperti suara dalam kepala anda. Heningkan diri anda sejenak agar anda mampu melihat diri anda. Proses penemuan jati diri ini akan membutuhkan waktu. Tetapi anda akan segera melihat bahwa ini sangat bermanfaat. Yang kedua, maafkan diri anda. Jika anda ingin bersahabat dan menghargai diri sendiri, maka anda harus bisa memaafkan diri sendiri untuk hal-hal yang telah anda lakukan di masa lalu yang tidak membanggakan. Kita bisa sebut hal-hal yang tidak kita sadari karena ketidaksadaran kita di masa lalu. Akuilah bahwa apa yang anda lakukan adalah salah. Minta maaf terhadap orang lain jika itu dibutuhkan. Jika anda terlalu keras dengan diri sendiri karena telah menyakitkan, karena telah membuat keputusan yang salah atau mengatakan sesuatu yang menyakitkan, maka anda tidak akan pernah bisa melangkah maju. Ketahuilah bahwa anda adalah manusia biasa. Setiap orang pasti membuat kesalahan dan ini adalah cara kita untuk belajar, yaitu dengan mengakui kesalahan itu. Jadi terimalah hal itu dan maafkan diri anda sendiri. Belajarlah untuk bersahabat dan menerima diri anda apa adanya. Belajarlah untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati. Berbahagialah dengan segala sesuatu yang anda miliki. Terimalah bagian dari diri anda yang kurang sempurna, terutama sesuatu yang tidak dapat anda ubah. Yang ketiga, bangunlah rasa percaya diri anda. Membangun rasa percaya diri membutuhkan banyak usaha. Tetapi melakukan beberapa hal sederhana setiap harinya bisa membantu anda memulai untuk membangun rasa percaya diri. Mulailah dengan menjaga agar anda tetap sehat, tetap sadar, tanpa oborangan pikiran yang begitu banyak dan begitu mengganggu, tanpa menilai orang lain atau menilai diri anda sendiri, tanpa anggapan, tanpa konsep mengenai orang lain atau diri sendiri. Itu cara untuk membangun rasa percaya diri anda. Anda bebas dari penilaian. Jalani kehidupan sehari-hari anda dengan kehadiran yang penuh. Jika anda merasa terlalu negatif mengenai segala sesuatu, dan hanya membayangkan yang terburuk dari segala situasi, maka anda ditakdirkan untuk memang tidak pernah merasa puas dengan diri sendiri. Namun, ini bisa anda ubah dengan menerima diri anda apa adanya. Yang keempat, berhentilah bersaing dengan orang lain. Salah satu alasan anda mungkin kurang bersahabat dan menghargai diri sendiri adalah karena anda merasa pernah seburuk. Anda merasa tidak cukup pintar karena anda tidak menghasilkan uang sebanyak orang lain yang anda kenal. Dan anda membandingkannya dengan diri anda sendiri. Jangan menghabiskan waktu anda dengan melakukan segala sesuatu agar anda terasa lebih unggul atau memberikan anda kesempatan untuk menyombongkan diri. Yang kelima, singkirkan rasa iri anda. Iri hati adalah bentuk ego atau bentuk diri yang palsu. Berhentilah berharap anda memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan berusaha untuk mencapai apa yang benar-benar anda inginkan. Perasaan pahit atau perasaan kebencian yang datang bersama dengan rasa cemburu hanya akan membuat anda tidak menyukai diri sendiri. Yang keenam, adalah belajarlah untuk menerima kritikan. Jika seseorang memberi masukan yang membantu dan bersifat membangun, lihatlah hal itu sebagai hal yang positif. Anda akan dapat menggunakan masukan tersebut untuk memperbaiki diri. Kritik yang membangun dapat membantu anda mencapai tujuan untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Namun jangan biarkan orang lain mengasuk anda. Jangan pula menghina diri sendiri, tidak peduli seberapa buruk situasi perasaan atau situasi kehidupan anda. Nah adik-adik yang terkasih, demikian beberapa buah pemikiran yang dapat saya hadirkan saat ini. Sebaik penutup, saya ingin mengingatkan lagi bahwa bersahabat dengan diri sendiri tidak berarti bahwa anda adalah orang egois dan tidak lagi memerlukan orang lain. Justru sebaliknya, anda menjadi mampu menerima segala hal baik perasaan positif maupun yang negatif tentang diri sendiri sambil berusaha untuk mengetahui apa saja yang harus anda perbaiki. Luangkan waktu untuk benar-benar menyadari tentang diri anda dan melihat hal-hal yang benar-benar anda ingin perbaiki.